Sampai jumpa di video selanjutnya. Kualitas pelayanan publik, khususnya kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan ISAMSAT Sulteng, membayar pajak kendaraan tidak ada lagi antrian yang panjang dan lama. Alur proses pelayanan ISAMSAT Sulteng diawali dengan mengirim SMS dengan format ketik bayar pagar nomor rangka ke nomor 0811 455 7788. Setelah SMS terkirim, maka wajib pajak akan menerima SMS balasan berisi sejumlah pembayaran PKB, SWDK LLAJ, administrasi STNK, dan kode bayar. Langkah selanjutnya, yaitu melakukan transaksi di ATM Bank Sulteng. Sejumlah 84 unit yang tersebar se-Sulawesi Tengah dan nantinya akan berkembang di seluruh Indonesia. Transaksi dilakukan dengan memilih jenis pembayaran pajak kendaraan, kemudian memasukkan kode billing atau kode bayar yang sudah diterima melalui SMS. Setelah memasukkan kode billing, maka akan muncul data pemilih kendaraan dan kendaraannya, beserta nominal yang akan dibayar. Apabila data yang ditampilkan sudah benar, maka proses dilanjutkan dengan memilih ya. Setelah transaksi berhasil dilakukan, maka bukti bayar atau struk akan keluar sebagai bukti pembayaran yang sah. Dan langkah terakhir adalah membawa bukti bayar ke kantor samsa terdekat untuk melakukan penukaran dengan surat keterangan pajak daerah atau SKPD atau notis pajak dan pengesahan STNK. Keunggulan dari layanan ISAMSA Sulteng, yaitu memangkas proses birokrasi, menghilangkan pertemuan dengan petugas dalam proses transaksi, pelayanan 24 jam sehari tanpa henti, proses pembayaran PKB, SWDK, LLAJ, dan administrasi STNK, tuntas dalam sekali transaksi di ATM, cepat, mudah, aman dan praktis, mengurangi peredaran atau penggunaan uang tunai, memaksimalkan penerimaan PAD pada sektor PKB. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses layanan ISAMSA Sulteng, yaitu pajak kendaraan yang akan dibayar adalah kendaraan atas nama pribadi, bukan plat kuning, dan kendaraan khusus. Nomor rangka kendaraan harus dimiliki pada saat mengirim SMS layanan ISAMSA Sulteng. Jika status kendaraan diblokir, dalam hal ini pemilik terlibat dalam tindak kriminal atau belum melakukan balik nama, maka akan ada notifikasi SMS. Masa pajak yang belum 90 hari, sejak jatuh tempo, tidak akan diproses dan akan mendapatkan notifikasi masa pajak lebih dari 90 hari. Jika terjadi proses secara bersamaan, maka akan ada notifikasi berkas masih dalam proses. Sistem akan mengunci secara otomatis, jika kode billing sudah diterbitkan untuk mencegah duplikasi pendaptaran. Bersama ISAMSA Sulteng, pembayaran pajak kendaraan lebih mudah, cepat, jujur, dan transparan.